Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Diba Setio Untuk sesi tutorial Cut View Mail Untuk sesi kali ini Saya akan coba Untuk menerangkan Program awalan untuk Pemposisi cutter sebelum cutter Melakukan penyayatan atau pemakanan pada pendagang Jadi, kalau sesi sebelumnya Setting book piece Setting tool sekarang adalah Pemposisi cutter Sebelum melakukan Penyayatan atau pemakanan pada pendagang Kerja yang berupa program untuk Pembuatan pendagang kerja Oke, kita tulis disini Kita ketik N00 sampai ini 4 digit ini Sebenarnya hanya untuk penamaan Atau penomoran urutan program N adalah number Kemudian adalah urutan program M03 adalah program untuk Cutter berpuntar Searah jarum jam, jadi spindle nya On, berputar searah jarum jam Kemudian langkah kedua adalah Ini N10 G90 adalah cutter bergerak lurus Bergerak linier lurus cepat Tanpa sayatan atau tanpa pemakanan Biasanya dipakai untuk menangkatan cutter Dari awal Dari titik nolnya mesin Ke arah pendagang kerja Sebelum pendagang kerja Melakukan penyayatan Jadi disini ada G90, X0, Z0, dan Z10 Jadi kalau kita posisi kelihatan dari atas Seperti ini Ini adalah sumbu E Sedangkan ini adalah sumbu E Sedangkan sumbu Z adalah Seperti ini Jadi ini adalah Z0 Kalau ke atas plus Kalau ke bawah minus Jadi nantinya kalau kita posisikan cutter ke X0 Z0, Z0 Cutter itu Sumbu cutter itu akan terletak Di tengah Di samping tengah Samping pojok kiri pada pendagang kerja Oke Sudah Karena G0, 0 Kita tidak perlu pakai Cutting atau A Untuk mengeksekusi Kita Seperti biasa Kita running Kita reboot Seperti ini Jadi Kalau dari atas Ini saya berada di atas Ini seperti ini Dia cutter akan Letak Center atau garis sumbunya cutter Akan letak di titik 0 Pendagang kerja Arah X Arah Y Sedangkan sumbu cutter Untuk Arah Z Atau Arah tegak C berjarak 10mm Terhadap permukaan ini Jadi kalau kita Pengen Z10 Berarti dia Disini 0 Z0 Dia berjarak 10mm Di atas pendagang kerja Kalau minus berarti Di bawah pendagang kerja Atau di bawah Sorry Di bawah titik 0 ini Berarti dia mau Kemakan Jadi kalau kita gerakan Seperti ini Kacar akan Terletak di pojok seperti ini Di X0 Z0 Berarti di tengah-tengah Kita ulangi Tadi di belakang Seperti ini Kemudian kalau Z-nya 10 Berarti dia Akan terletak Di atas pendagang kerja Setinggi 10mm Oke Mungkin itu benar-benar dari saya Jadi ini adalah Gerakan awal Memasang cutter Sebelum Melakukan permakanan Kita gerakan pakai M03 Cutter bergerak Spindelnya on Secara jarum jam Kemudian kita posisikan BX0 Sekian dulu Tahapan Untuk pengusian katar Sebelum kepanganan Kita bertemu lagi Di sesi video Selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh